Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Halo sahabat Jonosrek dimanapun berada Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya teman-teman Dalam menjalankan aktivitasnya Dan kegiatan-kegiatannya di kehidupan kita sehari-hari Dan jangan lupa teman-teman Saluta dan berbakti kepada Kedua orang tua kita ya teman-teman ya Oke jadi di sore hari ini Seperti biasanya saya mengisipkan lagi waktu Ketempatnya Ibu Nelly dan Pak Udin Nah Jadi kebetulan Beliau lagi ada di rumah Nah sekaligus saya mau Lihat hasil tanaman kemarin ya teman-teman ya Batang singkong kemarin Apakah sudah bertunas Nah Sepertinya ada sebagian sudah bertunas ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Ternyata berhasil Batang singkongnya Ini yang jaraknya terlalu dekat ya teman-teman ya Nah ini jaraknya terlalu dekat Jadi mungkin Daunnya bisa digunakan untuk dibuat Digunakan untuk diolah menjadi sayur Atau lauk teman-teman Jadi mungkin Ada sebagian Kalau berisi mungkin bisa dimanfaatkan juga Nah seperti dibuat kolak Ubi kayunya Ubi singkong Nah ini ada sebagian Ini masih kecil teman-teman Nah ini sudah besar kelihatannya Lumayan Berkat Dukungan dan sahabat Jonas Rek Akhirnya tanaman Batang singkong Sebagian yang saya tanam disini ada Sudah bertunas ya teman-teman ya Nah Jadi beberapa hari ini sempat Hujan dan banjir Teman-teman Tapi batang singkongnya Masih selamat Sebagian ya teman-teman ya Nah disini juga masih Semakin hujan Semakin besemaknya teman-teman ya Karena Diisi rami dengan air hujan Atau Banjir teman-teman Jadi airnya tergenang Dan rumput-rumputnya mulai tumbuh lagi Nah seperti ini awal waktu saya datang Agak rendah ya teman-teman ya rumputnya Ini mirip sekali daun jagung Sangat mirip teman-teman Awal itu hari sempat terkecoh Dengan tumbuhan seperti ini daunnya Ternyata ini daun Daun ah daun Ya rumput liar teman-teman Rumput liar Mirip sekali daun jagung Nah Jadi kebetulan hari ini Mungkin saya akan melanjutkan lagi Untuk Merapikan atau Mengkikis tanah-tanah yang tebal yang kemarin ya teman-teman ya Karena tanahnya masih bergumpal Waktu sempat dituari sempat basah Ini agak Lembab sudah tanahnya teman-teman ya Mudah hancur Nah ini dia Kita kasih gemburkan lagi tanahnya Untuk proses selanjutnya Untuk menanam Kacang panjang teman-teman disini Nah ini ada sebagian yang belum dijangkul ya teman-teman ya Nanti kita Mungkin saya akan cangkulnya lagi Untuk saat ini mungkin saya menggemburnya dulu ya teman-teman ya Sebagian tanahnya agar Tanah yang kemarin bekas cangkulan Tidak ter Tidak mengeras gitu Begitu teman-teman Tidak mengeras Nah Oke Mungkin kita Cangkul sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman ya Nanti kalau ada kesempatan lagi Mataharanya masih terang cuacanya Mungkin saya akan cangkul lagi sebagian Di sebelah sini juga belum dicangkul teman-teman Sama disini Oke Tidak mengeras selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke selamat menikmati terima kasih oke 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 selamat menikmati oke 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 Proses menanamnya Lebih cepat lagi teman-teman ya Karena sedikit lagi Karena ada sebagian Nah ini sudah agak Dilihatan gembur Tanahnya sudah mulai kecil-kecil ya teman-teman ya Sudah mulai halus Nah sini Ini agak Belum-belum stabil teman-teman tanahnya Karena sempat beberapa Minggu teman-teman Karena Dengan kondisi Yang lagi sakit Jadi belum sempat Nah kebetulan beberapa hari ini Juga sempat hujan teman-teman ya Jadi agak tertunda Nah jadi waktu Di sore hari ini Waktu yang sangat pas Dan juga Kondisi tubuh Sudah mulai agak membaiki teman-teman ya Jadi mungkin saya melanjutkan lagi cangkul Untuk proses pengemburan lagi ya teman-teman ya Agar tanahnya lebih stabil Karena tanahnya ini sangat subur teman-teman Tanahnya hitam Hitam pekat dan Gembur Nah ini Oh ini sudah sempat dibakar ya teman-teman ya Ini tanah Bakar semua rumputnya Untuk dijadikan pupuk Nah ini Tanahnya bagus teman-teman Oke langsung saja Selamat menikmati ya Oke sahabat jalan serik Jadi kebetulan hari ini sudah mulai menjelang Maghrib ya teman-teman Sudah mulai menjelang maghrib Sebentar lagi cuaca mulai gelap Gulita ya teman-teman Tumat harinya sudah mulai tinggelam Nah jadi Lumayan hari ini Proses menggemburan tanananya Sudah 80% teman-teman Nah jadi Proses keduanya nanti Disiram sama air sedikit ya teman-teman Tunggu di agak beberapa hari Disiram sama air sedikit Baru dicangkul lagi Oke sahabat jalan serik Jadi mungkin saya akan lanjutkan lagi Di pat-pat berikutnya Dalam proses membuat Kecil-kecilan Menanam sayuran Atau tumbuh-tumbuhan yang bisa Dikonsumsi ya teman-teman ya Di perkarangan rumah Bunyeli dan Pak Udin Oke terima kasih teman-teman Yang sudah support jalan serik Dan selama ini sudah mendukung ya teman-teman ya Dari awal hingga akhir ini Oke semoga Teman-teman Dimudahkan rezekinya Dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya Di kehidupan sehari-hari Dan Jangan lupa teman-teman Selalu taat dan berwakti Kepada kedua orang tua kita ya teman-teman ya Oke Sahabat jalan serik Tetap semangat dan Salam sejahtera untuk kita semua Oke Selamat menikmati